Halo guys, sekarang saya akan menuju rumahnya Pak Ali Ridho Kita tundang untuk nyatai-nyatai Kebetulan sekarang saya sama Mas Kaan Kebetulan dia juga tim Hulihara dari Yabrik Sekarang kita akan menuju ke rumahnya Pak Ali di desa Pasuchen Jadi kebetulan dari titik awal tadi di rumah saya Atau di Santor Metropos Kita akan menuju ke desa Pasuchen Melalui rutunya nanti kita lewat jalan Ayani Terus lewat Logo Wungu Terus nanti kita akan melalui jalan-jalan setapa yang bagus Ikuti kita terus ya Sekarang kita berdata di rumahnya Pak Ali Ridho Tadi saya ngajar Mas Kaan PL di salah satu perusahaan Pengiriman nangis-nangis Hari ini juga masih Jadi kita diundang sama Pak Ali Tadi kemarin Terima kasih Karena beliau juga Menyebeli di Kewen Kupan Silakan untuk kami Dan nanti mau kita rehatkan Jadi kita tunggu Kita sudah mulai menyalakan Api ya Api untuk membakar sate dengan arang Sebenarnya tadi kita mau bakar di teflon Tapi karena teflon mungkin Mungkin rasanya akan berbeda Makanya lebih memilih pakai arang Nah ini Oke guys Tadi kita sudah nyate-nyate Di rumahnya Pak Ali Wah luar biasa Tadi ya Sekitar 60-100 sate Luar biasa Meskipun Kurban ya Daging kurban Tapi luar biasa Kenyanyakan ini Mabuk Ini dia Mabuk sate Jadi Di sana kita Tidak hanya Sekedar nyate Namun Kita di sana tadi Silaturahmi Dengan Pak Ali Karena Lama juga tidak bertemu Banyak hal yang kita bahas tadi Ya Banyak Banyak Nantinya Silaturahmi itu Sangat penting Ya lor ya Jangan sampai Kita Tidak bersilaturahmi Karena silaturahmi Merekatkan Persaudaraan Jadi sangat positif Apalagi Kita pernah Bersama Dalam satu Ikatan Persahabatan Oke Jangan lupa Like Comment Share Jangan lupa juga Di Subscribe Agar Channel kita Plesir Gayeng Bisa Semakin berkembang Bermanfaat Untuk Masyarakat Kabupaten Pati Dan Tentunya Di Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax